assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman namun kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya nah dalam kesempatan kali ini saya saya hanya akan mereview ya penggunaan limited edition revisi 5 seperti itu teman-teman nah disini saya akan review mulai dari multiwannya kemudian ad-guar dan juga open class nya ya teman-teman dan open class disini adalah menggunakan sistem rules jadi seperti itu teman-teman baik kita lihat dulu interfacenya disini kita cek interface dulu nah kebetulan saya menggunakan interface modem 1 itu adalah E3372 yang terdeteksi di ETH1 dengan IP 192.168.8.1 dan yang satunya adalah modem IP E5372S yang terdeteksinya di W10 namun disini saya bridge ke ETH2 ya teman-teman biar bisa kita kepake di multiwannya jadi saya bridge di ETH2 seperti ini nah disini nih baik untuk pembahasan modem atau kita cek dulu ya teman-teman modemnya 192.168.8.1 ini untuk modem 1 ya kemudian disini 192.168.9.1 nah ini adalah modem 2 modem 1 nya 8.1 dan modem 2 nya adalah 9.1 nah bisa kita lihat disini teman-teman di interface disini 168.8.168.9 seperti itu ya nah baik kemudian disini sudah terdeteksi di multiwannya manajer sudah terdeteksi kedua-duanya dan sudah online ya teman-teman oke kita speed test dulu kita speed test dulu ya terlebih dahulu kita speed test seperti apa speed yang saya dapatkan di multiwannya ini teman-teman dan nanti akan kita bandingkan dengan single modem ya single modem dan dual modem seperti itu ini hanya sekedar review menurut saya disini paling lancar ya saya penggunaan multiwannya bener-bener dua kali lipat teman-teman di LE5 ini dan juga disini saya sudah menggunakan adguar home yang sudah bisa berdamai dengan open class yang kemarin-kemarin kan tidak bisa ya teman-teman seperti itu nanti akan saya buatkan juga tuturnya ya bagaimana cara mendamaikannya untuk open class dan adguar home seperti itu teman-teman baik ini kita simpannya halamannya biar kita bisa ada perbandingan nantinya teman-teman oke nah sekarang kita lihat disini adguarnya berfungsi dengan baik teman-teman ya berfungsi dengan baik ya sekarang dalam keadaan running kemudian di open class nya juga sudah amannya untuk pisah trafiknya teman-teman karena sebelum-sebelumnya kan disini akan terdeteksi IP semua nih nah disini sudah terdeteksi domain name ya teman-teman apa hostname ya teman-teman jadi sudah aman kecuali yang ini ada IP memang di rule saya memang ada banyak IP ya teman-teman diarahkan ke IP bukan ke hostname oke seperti itu Nah kita selanjutnya kita akan coba untuk masing-masing modem ya teman-teman jadi cara saya itu untuk penggunaan masing-masing modem modemnya tidak perlu saya putus ya apa saya Iya saya stop ya teman-teman karena saya tidak ingin kehilangan angka ini teman-teman karena saya masih akan mempelajari lebih lanjut lagi disini kan ada pemakaian 3,96 di sini 3,76 berarti ada keseimbangan pemakaiannya teman-teman jadi tidak ada pemilihan dominan one atau one B misalnya disini betul-betul seimbang penggunaannya makanya saya tidak stoknya lewat sini ya teman-teman saya cukup disable di multi one nya saja seperti ini jadi masuk ke interface jadi saya akan coba one dulu ya teman-teman one B nya saya off dulu jadi saya tinggal klik cekilangkan tentang enable nya dan inisial state offline seperti itu ya teman-teman nah disini saya save save lagi dan save and apply namun jika menggunakan inject open class pada saat pergantian koneksi seperti ini perubahan koneksi seperti ini itu open class nya harus di restart ya teman-teman karena kalau tidak di restart tidak akan ada koneksi seperti itu karena mereka lagi ngegantung ya maunya ke koneksi one atau one B jadi di restart dulu biar dia fokus ke one yang diaktifkan teman-teman nah disini sudah sukses Oke ini tadi untuk yang dua modem ya dual modem sekarang single modem hanya modem one atau modem satu Oke kita lihat speed modem satu saya berapa jadi kita ada perbandingan nantinya ya teman-teman memang sih saya juga heran di L5 ini begitu stabil multi laluannya padahal sebelum-sebelumnya saya tidak suka multi one teman-teman saya lebih sukanya eh load balancing di linksys atau di mikrotik ya seperti itu Oke kita disini kita dapat 20 mbps ya teman-teman untuk downloadnya dan untuk uploadnya sekitar lima belasan ya ini untuk one ya teman-teman ini untuk one yang oke dan memang tadinya disini waktu dual modem dapat 48 ya teman-teman disini 20 oke ini kita simpan lagi pegnya kemudian kita ganti lagi ke one bisa aja ya teman-teman jadi disini kita on kan lagi one b-nya seperti ini tinggal save save dulu disini nah ini one kita edit lagi seperti ini jadi kita offline kan lagi teman-teman Oke kita save eh save lagi save and apply jadi ini hanya menggunakan one saja ya teman-teman teman-teman Oke kita tunggu sampai terkoneksi apa sampai kita restart ininya open class nya Oke kita restart lagi Oke kita tunggu sampai demon running ya teman-teman sekarang restart DNS mas Oke sudah running lagi kita buka tab baru untuk speed test lagi ya teman-teman jadi ini hanya untuk apa tadi ya One B ya teman-teman one ya One B karena one-nya no ya disable Oke ini kita cek untuk speed di One B teman-teman atau modem 2 atau e5372s nya yang saya bisa bridge ke ETH2 teman-teman nah disini kita bisa lihat speednya main di situ ya teman-teman 27 ya stabilnya sih di 25 juga ini teman-teman untuk penggunaan keseharian saya yang sempat saya perhatikan seperti itu ya Nah disini stabilnya di 15an memang ya teman-teman Oke kita lihat di sebelumnya di sini disini 20 16 disini 27 14 baik berarti kita harus dapat sekitar 40 lebih ya teman-teman harus nih harus harus 40 lebih dan kita saksikan tadi sebenarnya memang sudah segitu ya teman-teman namun disini kita coba enabalkan lagi kemudian dicek lagi ya teman-teman Oke kita save lagi kemudian save disini dan save and apply jangan lupa untuk merestart open class nya baik kita tunggu sampai selesai dan kita masuk lagi ke open class kemudian kita restart lagi open class nya teman-teman biar dia meloding kedua modem seperti itu oke baik disini sudah restart kembali ya open class nya dan kita buka tab baru disini kemudian speed test Hai dan disini wajib mendapatkan 47 ya teman-teman karena disini 20 dan disini 27 jadi disini wajibnya tuh 47 seperti itu baik kita tes dulu dan kita tunggu apakah bisa dapat segitu ya teman-teman apakah bisa ya Hai ya harusnya 40 puji ya bisa ya teman-teman menurut saya sih seperti itu ini sudah real ya teman-teman di dual modem ya kita tunggu uploadnya ya juga eh double ya teman-teman seperti itu jadi kita bisa buktikan bahwa load balancing di le5 ini memang betul-betul stabil tapi menurut saya sih tergantung dari cara setting teman-teman juga sebenarnya karena ini kita kembalikan lagi dari skill masing-masing ya teman-teman seperti itu jadi firmware versi berapapun sebenarnya semua bagus cuman mungkin memang ada yang pas ketemunya settingan yang tepat sekali teman-teman seperti itu ya jadi disini load balancing eh aman kemudian ad guard nya juga aman kemudian pisah trafiknya juga aman ya teman-teman baik saya rasa ini hanya sekedar review ya mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh